Halo, cofrens. Di sini kita punya pertanyaan nih, akar pangkat 3 dari 1.331 ditambah akar pangkat 3 dari 5.832 sama dengan titik, titik, titik. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 1.728 ditambah akar pangkat 3 dari 1.000 sama dengan titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat terus ya, cofrens. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu bilangan pangkat 3? Nah, bilangan pangkat 3 adalah hasil perkalian 3 bilangan yang sama. Untuk mengetahui akar pangkat 3-nya, kita gunakan bantuan dari tabel bilangan pangkat 3 ya. Karena kita ketahui akar pangkat 3 merupakan lawan dari pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat yuk, yang pertama, akar pangkat 3 dari 1.331 ditambah akar pangkat 3 dari 5.832. Yang pertama, kita cerita dulu yuk, akar pangkat 3 dari 1.331. Langkah yang pertama, pisahkan 3 angkai di belakang terlebih dahulu. Kemudian kita lihat nih, yang di depan adalah 1. Maka, dari tabel bilangan pangkat 3, yang manakah yang hasilnya sama dengan 1 atau menekati 1? Tepat sekali, yang hasilnya 1 kita ketahui adalah 1 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan menjadi 1 ya. Kemudian kita lihat yang di belakang adalah 331, angka satuannya adalah 1. Maka kita cerita yuk, dari tabel bilangan pangkat 3, yang manakah yang hasilnya angka satuannya adalah 1? Tepat sekali, yang angka satunya 1 adalah 1, yaitu hasil dari 1 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan menjadi 1. Nah, sekarang kita ketahui, akar pangkat 3 dari 1.331 adalah 11. Kemudian kita cerita yuk, akar pangkat 3 dari 5.832. Langkah pertama, kita gunakan cara yang sama dengan yang pertama ya, yaitu pisahkan 3 angkai di belakang terlebih dahulu. Kemudian yang di depan adalah 5. Maka kita cerita yuk, dari tabel bilangan pangkat 3, yang manakah yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Kita ketahui 5 berada di antara 1 dan 8. Tetapi jangan kita pilih 8 ya, karena 8 lebih besar dari 5. Kita pilih yang mendekati adalah 1, yaitu hasil dari 1 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan menjadi 1. Kemudian kita lihat yang di belakang, angka satuannya 2. Kita ketahui dari tabel bilangan pangkat 3, yang angka satunya 2 adalah 512, yaitu hasil dari 8 pangkat 3. Tinggal kita tuliskan menjadi 8 ya, maka di sini 11 kita tambahkan dengan 18. Yuk kita hitung sama-sama ya, 11 kita tambahkan dengan 18. Maka di sini 8 ditambah 1 sama dengan 9, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Wah, ternyata kita ketahui hasilnya adalah 29. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 1728 ditambah akar pangkat 3 dari 1000. Kita hitung sama-sama ya, akar pangkat 3 dari 1728. Maka di sini kita ketahui yang di depan adalah 1, yaitu hasil dari 1 pangkat 3 ya. Kita tuliskan menjadi 1. Kemudian kita lihat yang di belakang, angka satunya 8. Kita ketahui yang angka satunya 8 adalah 2 pangkat 3, sehingga kita tuliskan menjadi 2. Maka kita ketahui akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Kemudian kita ceritakan nih, akar pangkat 3 dari 1000. Kita ketahui yang hasilnya 1000 adalah 10 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan menjadi akar pangkat 3 dari 10 pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 bertemu pangkat 3 habis, maka sisanya adalah 10. Sehingga di sini 12 kita tambahkan dengan 10. Yuk kita hitung sama-sama ya. 12 kita tambahkan dengan 10, maka di sini 2 ditambah 0 sama dengan 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita ketahui hasilnya adalah 22. Wah, mudah sekalikan conference menemukannya. Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa conference, semangat terus ya belajarnya.